Bupati Pati Haryanto Rabu Pagi Pemirsa Resmi menutup program TMMD Reguler ke-111 Kodim 0718 Pati yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni hingga 14 Juli 2021 di Desa Taman Sari, Kecamatan Caken. Bupati Pati Haryanto resmi menutup program TMMD Reguler ke-111 yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni sampai 14 Juli 2021 di Desa Taman Sari, Kecamatan Caken. Seremoni penutupan TMMD tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Pati Rabu Pagi secara terbatas dan dengan protokol kesehatan ketat. Penutupan tidak dilaksanakan di lokasi TMMD, antara saat ini masih tengah pelaksanaan PPKM darurat. Dan DIM 0718 Pati, Redkol CZI Adi Ilham Zamani menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD yang telah sukses berjalan selama 30 hari merupakan wujud sinergitas antara Kodim 0718 Pati dengan pemerintah Kabupaten Pati, Pores Pati, pemerintah desa setempat, dan semua unsur yang terkait. Sinergitas tersebut diperlukan guna melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Melalui mengikuti kegiatan fisik maupun kegiatan non-fisik. Kegiatan fisik bisa diperlukan di jalan dan tepat ketelah tersebut di masjid dan di tolak. Untuk kegiatan non-fisik yang kita bisa laksanakan adalah penyelidikan sosialisasi, penyelidikan wawasan pada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jaten Pati. Dan Alhamdulillah untuk saat ini untuk kegiatan fisik, semuanya sudah tercapai 100%. Dan juga untuk kegiatan non-fisik, semua yang juga kita laksanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya harus memperkenalkan protokol kita. Ada pun program TMMD yang telah rampung 100% terbagi menjadi dua yaitu fisik dan non-fisik. Untuk fisik ialah betonisasi jalan, pembangunan rumah tidak layak huni, renovasi masjid dan musola. Sedangkan untuk kegiatan non-fisik ialah memberikan sosialisasi, edukasi serta wawasan kepada masyarakat setempat di Kecamatan Jaken. Kecamatan Jaten Pati Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD reguler ke-111 di tengah pandemi COVID-19 tersebut. Selain itu, Dandim pun berpesan kepada Kepala Desa Taman Sari, senantiasa mengajak warga untuk merawat dan menjaga pembangunan sarana-prasarana agar dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Tim Liputan, Bandung TV